Intro Hei, apa kabar pemirsa? Happy New Year ya! Vioe di Washington DC mempersembahkan She Magazine Sharing and Empowering di awal tahun 2020. Bersama saya Vina Mub tadi, dan saya Ian Umar, dan Pak Mirsa kita melakukan riset kecil-kecilan nih, untuk resolusi tahun baru. Karena sebenarnya yang paling umum adalah, biasanya adalah olahraga, terus diet, terus berhemat, makan lebih sehat, terus belajar untuk sebuah skill yang baru, atau mungkin cari pekerjaan baru. Mungkin seperti itu ya, tapi juga ada yang tentang self-care, ada yang juga tentang mulai banyak beramal, banyak ternyata resolusinya ya. Ternyata ya, dan ini akan kita bahas, mungkin nggak semuanya, tapi sebagian ya. Kita akan bahas sebagian diantaranya, dan semoga bisa menginspirasi pemirsa She Magazine untuk mengawali 2020 dengan lebih semangat lagi. Oke, let's start today with a newsflash. Penghargaan Kennedy Center Honors diberikan kepada sejumlah tokoh yang berpengaruh dalam bidang seni. Penerima penghargaan itu termasuk Earth, Wind & Fire, Sally Field, Linda Ronstadt, dan para penggaga Sesame Street. Tiga pianis muda Indonesia, Feliz Kirana Aurya Chandra, George Muargono, dan Melissa Catherine, bulan Desember tampil memainkan lagu-lagu klasik di gedung pertunjukan bergengsi Carnegie Hall, New York. Pemerintah Amerika meloloskan rancangan Undang-Undang Bersejarah yang memungkinkan pegawai federal memperoleh cuti melahirkan dibayar. Sebuah kebijakan yang telah diupayakan penasihat gedung putih Ivanka Trump dua tahun belakangan. Aduh aku tuh happy banget ya denger kabar itu pemirsa meskipun agak-agak sedih sih Sian karena pas aku melahirkan Undang-Undang itu belum ada jadi aku gak bisa ambil cuti dibayar, gak bisa menikmati ya. Tapi seneng karena akhirnya ada kemajuan di Amerika jadi 2 juta lebih PNS di Amerika bisa cuti dibayar untuk merawat bayi yang baru lahir ataupun diadopsi. Harapannya sih semoga gak cuma PNS aja yang bisa menikmati cuti keluarga dibayar tapi juga semua pekerja di Amerika Serikat Federal. Nah kalau semuanya ini ada sekelompok ibu-ibu Vinani yang juga mengatakan bahwa kelompok ini namanya Moms Rising. Mereka rajin melakukan kegiatan dan melobi tujuannya adalah meringankan tantangan yang dihadapi oleh para ibu-ibu untuk masalah-masalah kesehariannya. Iya bener. Dan VOA juga menemui beberapa anggota Moms Rising di gedung Kongres di Capitol Hill. Jessica Morrison adalah ibu dari seorang balita dan sedang mengandung anak kedua. Perempuan asal Philadelphia ini datang ke Washington untuk berbagi kisah di Kongres. Tapi ada wacana perubahan. Pada 6 Maret, Vaksi Demokrat mengungkap RUU keluarga Amerika terbaru yang menyoroti masalah cuti keluarga dibayar dan layanan pengasuhan anak terjangkau. Sesuatu yang disuarakan Moms Rising sejak didirikan pada 2006. Amerika, satu-satunya negara maju yang tak mewajibkan pemberian cuti melahirkan dibayar di tingkat nasional. Perempuan di sektor pemerintah atau di perusahaan dengan lebih dari 50 karyawan bisa cuti tanpa dibayar atau menggunakan cuti tahunan dan cuti sakit. Berkat Moms Rising, beberapa negara bagian seperti California kini memberikan cuti melahirkan dibayar. Kini Moms Rising menyuarakan berbagai isu, dari makanan sekolah yang sehat sampai pembatasan senjata api. Organisasi ini tak memiliki kantor pusat, tapi lebih dari 1 juta anggotanya bekerja sama secara online dan lokal upaya mereka mendapat perhatian di Kongres Amerika. Dari mengirim surat kepada Kongres, protes di jalan, sampai mencalonkan diri untuk jabatan publik, Moms Rising muncul sebagai kekuatan penting yang siap hadapi pertempuran politik. Masih panjang sepertinya perjuangan Moms Rising untuk mencapai cuti keluarga dibayar bagi semua pekerja di Amerika. Tapi untuk yang sekarang ini sudah bagus kan, karena mulai Oktober nanti tahun 2020, Mirsa sebanyak 2,1 juta pegawai federal bisa mendapatkan cuti keluarga berbayar. Iya, tentunya ini merupakan berkah ya bagi mereka yang mungkin yang mau punya anak tahun 2020 atau mau memulai pekerjaan baru sebagai pegawai negeri Amerika. Nah, speaking of pegawai negeri, mungkin banyak pemirsa bertanya-tanya menjadi pegawai negeri di Amerika itu seperti apa sih? Apa bedanya dengan jadi pegawai negeri di Indonesia gitu kan ya? PNS versus pegawai negeri federal disini. Betul, nah kalau gitu langsung aja kita pengen ketemuni sama 2 orang perempuan diaspora Indonesia di Salem, Oregon yang bekerja sebagai pegawai negeri di Amerika. Dia akan berbagi pengalaman mereka. Kantor Departemen Kesehatan Pemerintah Negara Bagian Oregon yang terletak di Salem, Ibu Kota Oregon memiliki sekitar 13.000 karyawan. Dan ini adalah Liz Watimena, diaspora Indonesia yang sudah 15 tahun bekerja sebagai analis di bagian sumber daya manusia atau SDM. Jadi sampai disini ya saya juga ingin merintis karir, kebetulan saya dengar-dengar ada pembukaan dan di stage saya melamar waktu itu. Memang awalnya kita dari bawah juga ya, merintis dari bawah karena memang masuk begitu aja tidak gampang, especially di Departemen Pemerintahan ya. Sebelum pindah ke Amerika Serikat, Liz yang berasal dari Kalimantan Tengah pernah bekerja di perusahaan Pialang Saham. Agar bisa diterima sebagai pegawai Pemda, Liz menekankan pentingnya networking dan rajin mencari informasi peluang kerja di situs web. Kesempatan itu pasti ada kalau kita juga mau mencari. Selain Liz, ada sekitar 15 diaspora Indonesia lainnya yang bekerja di Departemen Kesehatan. Salah satunya, Anita Anggraini Dewi. Anita pindah ke Amerika Serikat karena memperoleh lotre green card melamar setelah memperoleh informasi dari Liz. Memang mempunyai green card adalah syarat utama agar dapat diterima bekerja sebagai pegawai pemerintah negara bagian. Selain memiliki keahlian sesuai bidangnya, diaspora yang bekerja di Amerika ini harus melakukan adaptasi budaya. Karena menurut Anita, tidak semua kebiasaan di Indonesia bisa diterima di Amerika. Pertama kali datang ke sini saya pikir yang namanya kita kan pernah kerja juga di Indonesia ya. Jadi kan sesama istilahnya co-worker ya, bisa di sini kita kan kadang-kadang suka, hei-hei kamu gitu, nah di sini tuh gak boleh megang gini. Nah itu saya waktu itu pernah saya begini saya gak tau karena saya pikir sama-sama, kita kenal. Walaupun tidak temen tapi kan satu floor ya, eh kamu gitu. Oh dia bilang, oh don't touch, don't touch. Nanya anak juga gak boleh, nanya agama gak boleh, pokoknya sih nek semuanya ada yang namanya privacy. Kesalahpahaman dalam menerjemahkan sebuah kebiasaan maupun budaya kadang disebabkan juga oleh kendala bahasa. Kita harus proaktif, kita harus mau belajar dan juga adaptasilah dengan lingkungan dan juga perbedaan-perbedaan yang itu. Karena kita tidak bisa membawa kultur kita ke kultur yang berbeda. Lis berharap informasi ini bisa membuka jalan bagi diaspora Indonesia lain yang ingin bekerja di Amerika Serikat. Dari Salem, Oregon, Aryat Ngebudianto, Taris Hirzi Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Selamat bertugas Ibu Lis dan juga Ibu Anita. Dan juga selamat berkaya juga buat Tomirsa. Mungkin akan memulai posisi dan jabatan baru loh tahun 2020 ini. Wow, good luck ya, selamat berkarya. Oke, habis ini kita akan sharing di She Magazine, sharing and empowering. So, stick around ke sini. Terima kasih telah menonton!